Tim Sargabungan, Basarnas, dan TNI Polri sudah memetakan skema evakuasi terhadap 8 korban helikopter rombongan Kapolda Jambi. Nantinya akan ada 5 helikopter yang akan mengevakuasi para korban dan akan dibawa ke posko penanganan medis yang ada di Kabupaten Merangin. Rencananya pemirsa, pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, Tim Sargabungan akan bergerak ke lokasi menggunakan 5 helikopter. Di mana seluruh helikopter akan disiagakan di PLTA Kabupaten Kerinci dan selanjutnya terbang secara bergantian untuk mengevakuasi korban ke posko penanganan yang ada di Kabupaten Merangin. Usai dievakuasi, korban akan dilakukan penanganan medis pertama di Merangin. Sebelum nantinya akan diterbangkan ke Provinsi Jambi untuk penanganan intensif di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jambi. Untuk bisa sampai ke posko yang ada di Kabupaten Merangin, tim udara membutuhkan waktu 15 menit hingga 20 menit dari lokasi kejadian. Evakuasi pun akan dilakukan secara bergantian agar tidak membahayakan helikopter evakuasi.